Bisa menunjukkan bahwa tanya Pak Tunggu Kepri ini pro terhadap masyarakat dengan cara salah satunya menggrasihkan biaya SPP untuk anak-anak SLDA maupun anak-anak SMK khusus di sekolah negeri. Jadi ada temuan lagi katanya ada penahanan ijazah? Ya beberapa waktu yang lalu kita dapat laporan dari salah seorang anak-anak layan yang bersekolah di salah satu SMK yang ada di Batang itu ijazahnya ditahan di sekolah. Dan setelah kami telusuri dan kami tertilitasi ijazah itu dapat diserahkan dengan baik dan tentunya ini merupakan gambaran bagaimana pendidikan yang ada di Kepri. Cuma gara-gara ada tugakan dari orang tua, wali murid tugakan biaya SPP-nya karena memang tidak mampu lantan ijazahnya ditahan dan sehingga anak itu tamat tidak mendapatkan ijazah akhirnya apa? Mereka mau melamar kerja pun nggak bisa. Jadi kalau seandainya semangatnya untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kepri ini di mana, sementara ijazah aja orang untuk anak-anak mau melamar kerja aja nggak bisa didapatkan, bagaimana mau pertumbuhan ekonomi mau meningkat itu pandangan kecil kami lah terhadap buruknya sistem pendidikan yang ada di Provinsi Kepri. Jadi kami menginginkan ke depan tidak ada lagi ijazah-izahah yang ditahan di sekolah tidak ada alasan apapun, karena tidak ada aturan apapun yang memulihkan itu. Jadi kami minta kepada Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Agar menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah jangan ada yang menahan ijazah anak-anak yang sudah tamat karena dengan alasan tidak membayar atau belum membayar uang SPP-nya. Kita ketahui Pak Menurut, di daerah lain, di kota lain, itu sudah tahun ini menggratiskan. Apakah kebijakan ini disamakan permintaan dari Lira kepada Kepri? Ya, karena sudah tidak zamannya lagi, kita ini hanya memberi janji. Jadi, sudah saatnya pemerintah ini memberikan bukti agar SPP itu digratiskan. Jangan hanya sebagai wacana-wacana saja. Dan ini sudah dibuktikan di beberapa daerah yang bisa melakukan itu. Artinya apa? Kenapa di daerah lain bisa, kenapa di Kepri tidak bisa? Seharusnya bisa. Harus bisa. Khusus di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta itu beda ya. Artinya dari 20% jumlah APBD itu bisa untuk menyelesaikan persoalan itu. Artinya APBD kita mampu ya? Artinya mampu. Kalau kurang mampu, ya di situ tugasnya pemerintah untuk menaikkan jumlah PAD itu, meningkatkan APBD. Artinya seorang kepala daerah itu harus bisa untuk itu.